Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my video With me Eva Zuliana Di video kali ini Kira-kira apa yang kita bahas Udah terpampang di belakang sini ya Sudah saya tuliskan lengkap insya Allah Disitu yang kita bahas adalah Adjective Apa itu adjective? Kita mulai dari sekarang Let's get started Adjective adalah satu kata Dimana kata ini juga Bisa membantu kita Untuk membentuk kalimat Kalimat apa yang dibentuk dengan Adjective adalah kalimat mengenal Nah yang dibahas ini adalah Adjectivenya Contohnya Beautiful Cantik Small, kecil, round, bulat Hot, panas Young, muda, little Little bisa sedikit Much, banyak Black Hitam Indonesian Orang Indonesia Origin ya Orang Indonesia Numbers Bisa berupa Nomor One, two, three Itu ya Perfect Perfect Sempurna Your Your book Bukumu Itu kepemilikan Ini adalah contohnya Adjective Secara singkat ya Dan ini Dari Tempatnya Posisi Adjective Dibagi menjadi dua Kalau Apetet Adjective Itu sebelum kata benda Apetet Adjective Sebelum kata benda Contohnya Disini Kata bendanya adalah Girl Cewek ya Beautiful girl Berarti cewek yang cantik Cewek cantik Jadi Adjective itu Menerangkan Suatu benda Beautiful girl Kalau Blue eyes Berarti Disini nounnya Adjectivenya ada di depan Karena before noun ya Blue eyes Mata biru Kalau Nomor dua Nomor two Predictive adjective After subject Or to be Jadi Disebut Predictive adjective Itu posisi Adjectivenya Itu setelah Subject Dan setelah To be Atau kata benda Contohnya We are strong Ini adalah Adjectivenya Kalau yang disini Juga Adjective We are strong I'm happy We are strong And I'm happy Ini subjectnya New to be Letaknya disini Setelah subject Oke Sudah tahu ya Itu tadi Adjective itu apa Kata sifat Oke Kita langsung Ke soal Pembahasan Disini I have ten Questions Ada sepuluh Soal This is a Ini adalah Titek-titek Ice cream This is a Nice ice cream Ini ice cream Yang enak Jadi rasa Enak Ini juga Masuk Masuk dalam Adjective Number two The Titek-titek House Big house Rumah yang Besar The big house A shiny A shiny day A shiny day Berarti hari yang Cerah Shiny day Number four Kita garisbawi Yang mana kira-kira Adjectifnya Amanda Has a curly head Jelas Kata sifatnya Ada di posisi Curly Karena hair Adalah noun Atau kata benda Berarti dia posisinya Sebelum kata benda Kalau sebelum kata benda Ini Ini bisa disebut Curly hair Bisa disebut Epitent adjective Bisa disebut Ini juga ya Karena setelah Nih Oh Ini disebut apa? Epitent adjective Roy has six Palons Has six Palons Nah Number Ini adalah Adjectifnya Palons Sebagai Noun Number six Yang mana kira-kira I lost my new jacket Saya kehilangan Jacket baru Kata Yang mana yang membuat adjective Yaitu kata New Ini sebagai noun Number seven Terry has the blue T-shirt Warna Juga termasuk Adjective Number eight Kita pilih Kita lingkari Yang mana kira-kira Yang adjective Books Apakah books Kata sifat No No Delicious Lezat Termasuk Kata sifat Kalau Ball Books Ini Adalah Kata Benda Yang mana Nomor sembilan Ya Cepat Tinggi Nah Box Adalah Kata Benda Nomor ten Kira-kira Bentuk yang mana Yang benar Dari dua Kata tersebut Food yummy Atau yummy food Ya You're right Yummy food Kenapa? Karena food Adalah noun Dan yang disini Adalah Adjective Oke Let's do it Let's read together Kita baca sama-sama ya This is a nice ice cream Ice cream This is a nice ice cream The big house A shiny day Amanda has a curly hair Roy has six balloons I lost my new jacket Terry has blue t-shirt Books Ball Delicious Fast Tall Box Yummy food Good job guys Thank you for watching Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye